Tanpa menunggu lama Kepada Ustadz Abdussalam Bushro Faliutafadol Mas Kuro Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi Wasabihi wa mawalah la hawla wa la quatila billah Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Ikhwan akhwati larahma kumullah Syukur kita gadirat Allah Tasnimah dan karunia Tolong Allah SWT berikan Pagi yang cerah ini kita mendapatkan Suatu nikmat dan karunia besar Sehatnya kita Semua Dan Rasulullah SAW menyebutkan Wa innalakum Antasihu falatas Komu abada Ingat suatu saat nanti Kalian akan senantiasa tampil sehat Dan kalian tidak bakalan sakit Selama-lamanya Maka yang dimaksud adalah di hari Kiamat Maka Kita bersyukur kepada Allah Pagi hari ini Dalam keadaan Sehat Wa subhanahu wa subhanamul qulillah Walhamdulillah Pagi yang Bahagia Pagi yang Penuh berkah Pagi yang Rasulullah SAW Suatu saat pernah berdoa Untuk umat ini Allahumma Barik umati Fibu kurihim Ya Allah Berikanlah keberkahan Untuk umatku Di pagi hari Mereka Maka Kita banyak bersyukur Dan bersyukur kepada Allah Mengisi pagi Dengan yang terbaik Mengisi pagi Dengan Halakotu Al-ilmi Sekalipun Berjauhan Dan Allah SWT menyebutkan Wadhakir Fa'ina zikra Tanfa'ul mu'minin Hendaknya kalian semuanya Memberikan peringatan Sungguh dibalik peringatan Di sana ada manfaat buat kaum Mu'min Ikhwan Akhwadzillah Rahimahkommullah Di antara yang Patut kita syukuri juga Kita berada di bulan Syakban Bagi Kita yang memiliki istri Barangkali mereka punya Wajiban Untuk Membayar hutang puasa Maka masing-masing Mengingatkan istrinya Barangkali kita punya anak perempuan Yang sudah Balik Tahun kemarin kok ada Tanggungan hutang Maka masing-masing Mengingatkan putrinya Bagi kita yang punya cucu Juga demikian Saling Mengingatkan Begitu juga bagi Laki-laki yang Barangkali pada Ramadan yang lewat Punya tanggungan hutang Karena sakit Ataukah karena safar Maka masing-masing pun Punya kewajiban Untuk segera Melunasi Hutangnya Yang patut kita syukuri pula Setelah kita Berbicara di bulan Syakban Maka Bersyukur kita kepada Allah Setelah Kita tidak Memiliki Hutang puasa Namun demikian Dianjurkan bagi seseorang Untuk Berpuasa di bulan Syakban Namun Tidak boleh seseorang Mengkhususkan Puasa di Pertengahan Nisuh Syakban Maka hal itu Tidak dibenarkan Mengkhususkan puasa Di Nisuh Syakban Dan sebagian Kau muslimin Tidak berada di bulan Syakban Maka mereka Ziarah kubur Terkait dengan Ziarah kubur Maka boleh-boleh saja Seseorang Ziarah kubur Yang tidak dibenarkan Adalah suatu Pemahaman Dimana Pemahaman tersebut Memiliki Suatu pernyataan Kalau Tidak Ziarah kubur Di bulan Syakban Atau Orang Jawa Menyebut Bulan Ruah Maka itu Tidak Benar Rasulullah S.W.T. Suatu saat Pena bersabda Dahulu Aku pernah Melarang kalian Untuk Ziarah kubur Maka sekarang Pendaknya kalian Berziarah Kubur Maka menunjukkan Bahwasannya Ziarah kubur Tidak terbatas Di bulan Syakban Tidak terbatas Di bulan Ruah Orang Jawa Menyebut Ruah Maka Ziarah kubur Kapan saja Boleh di bulan Rojab Boleh di bulan Ramadhan Boleh di bulan Shawal Boleh di bulan Muharram Boleh di bulan Dulhijjah Bulan-bulan yang ada Boleh Yang tidak Dibenarkan adalah Seseorang yang memiliki Suatu pernyataan Ziarah kubur Hanya berlaku di bulan Syakban Ataukah bulan Ruah Rasulullah S.W.T. Menyebutkan Fa'innaha Tudhakkirukumul Maut Zuru'al Maqabir Fa'innaha Tudhakkirukumul Maut Hendaknya kalian Berziarah Kubur Karena sesungguhnya Ziarah kubur itu Dibaliknya Mengingat Kematian Dibalik Ziarah kubur Maka disitu adalah Mengingat Kematian Maka Seseorang Tadkala Ziarah kubur Ingat Bahwasannya Yang diharapkan oleh syariat Yaitu Mengingat Kematian Tidak Mengingat Kehidupan Tidak Mengingat Kehidupan Karena Sebagian orang Ziarah kubur Itu Mengingat Kehidupan Bagaimana Maksudnya Mengingat Kehidupan Yang dimaksud Mengingat Kehidupan Karena Sebagian orang Ziarah kubur Membawa Makanan Ataukah Membawa Minuman Apa yang menjadi Kesukaan Kakek Neneknya Apa yang menjadi Kesukaan Bapak Ibunya Tadkala mereka Masih hidup Waktu Ayahnya Masih hidup Sukanya Jadah Tempe Maka datang Kekuburan Dengan membawa Jadah Tempe Waktu Neneknya Masih hidup Sukanya Lemper Maka datang Kekuburan Membawa Lemper Maka disini Juga Tidak Dibenarkan Kalau seseorang Membawa Makanan Membawa Minuman Maka disitulah Mengingat Kehidupan Padahal Dibalik Hikmah Ziarah kubur Adalah Mengingat Kematian Mengingat Kematian Dan Seseorang Ziarah kubur Hendaknya Tidak lupa Untuk Uluk Salam Mengucap Salam Kepada Orang-orang Yang Telah Dikubur Dan Itu adalah Bagian Sunnah Sunnah Di dalam Islam Adalah Ziarah kubur Adalah Ucap Salam Kalau kita Maka Alas kaki Sepatu Atau Kasandal Maka Dilepas Sunnah Setelah kita Masuk kuburan Berusaha Untuk Tidak Nginjak Kuburan Nginjak Nisan Nginjak Keramik yang ada Di kuburan Maka Tidak Dibenarkan Kita berusaha Untuk tidak Menginjak Kuburan Dibenarkan Dibenarkan Juga Untuk Berdiri Di Sanding Kuburan Untuk Berdoa Bukan Minta Kepada Pemilik Kubur Tapi kita Berdoa Kepada Allah Untuk Sahibul Kubur Orang Yang Telah Dikubur Kita Ampunkan Doa Dari Allah Allah Maqfirlahu Warahamhu Sampai Akhir Jika Lagi Allah Maqfirlaha Warahamha Sampai Akhir Dan itulah Yang Dianjurkan Di dalam Islam Rasulullah Menyebutkan Janganlah Kalian Menjadikan Rumah Kalian Seperti Kuburan Maka Menunjukkan Rumah Yang Kita Miliki Dianjurkan Untuk Dibacakan Al-Quran Dianjurkan Untuk Dibacakan Zikir Dianjurkan Untuk Ditegakkan Sholat Sunnah Maka Disini Hal-Hal Tersebut Dilakukan Di Rumah Dan Tidak Boleh Seseorang Berada Di Kuburan Kemudian Teria-teria Ataukah Sejenisnya Maka Disebutkan Dalam Hadis Hadis Rasul Menyebutkan La'anallah Zuwaratul Kubur Allah Melaknat Kaum Wanita Yang Penggawainya Allah Melaknat Seorang Wanita Yang Pekerjaannya Adalah Ziarah Kubur Maka Kaum Wanita Tidak Boleh Untuk Ziarah Kubur Dalam Waktu Yang Sering Sesekali Boleh Sesekali Boleh Tapi Zuwaratul Kubur Adalah Wanita Yang Memiliki Kebiasaan Ziarah Kubur Tiap Hari Ziarah Kubur Pagi Ziarah Kubur Siang Sore Wanita Memiliki Hati Yang Lembut Kadang Dengan Datang Kekuburan Belum Masuk Kuburan Saja Sudah Menangis Ingat Suaminya Sebelum Masuk Kuburan Saja Kadang Sudah Menangis Ingat Anaknya Yang Sudah Dikubur Dan Demikialah Syarat Islam Dadang Kecuali Untuk Kasih Sayang Untuk Umat Ini Dan Salah Satu Diantara Pembahasan Di Dalam Kitab Akidah Al-Wasid Iyah Pagi Hari Ini Adalah Sifat Dan Kasih Sayang Allah Yang Bahwa Kita Bisa Dibuka Di Alaman 24 Sifat Ar-Rahmah Ataukah Kasih Sayang Maka Diantara Sifat Allah Adalah Ar-Rahmah Sering Kita Jumpai Di Dalam Al-Quran Tadkala Disana Disebut Sifat Ar-Rahman Maka Disebut Pula Ar-Rahim Setelah Disebut Ar-Rahman Maka Disebut Pula Ar-Rahim Sebagaimana Pada Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Ar-Rahman Zant Yang Maha Pemurah Ar-Rahim Zant Yang Maha Penyayang Maka Kepankah Seorang Muslim Dianjurkan Untuk Membaca Basmalah Seorang Muslim Dianjurkan Untuk Membaca Basmalah Yaitu Sebelum Makan Sebelum Makan Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Bersebda Jika Jika salah satu Di antara Kalian Hendak Makan Maka Bacalah Basmalah Maka Yang dimaksud Bismillah Bisa dua hal Yang pertama adalah Bismillah Itu sendiri Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Dianjurkannya Kita untuk Membaca Bismillahirrahmanirrahim Yaitu Tiap kali kita Memasuki Awal surat Tiap kali Kita memasuki Awal surat Di dalam Al-Quran Maka dianjurkan Untuk baca Bismillahirrahmanirrahim Kecuali surat At-Tawbah Kecuali surat Al-Baro'ah Kecuali surat Bar-ro'ah Disitulah Tidak dianjurkan Untuk membaca Basmalah Yang ketiga Kapankah Seseorang Baca Basmalah Maka Rasulullah Satu Bersabda Kulu Amalin Layubda'ubil Basmalati Fahuwa Khodej Fahuwa Abdar Dalam Riwayat Lain Tiap Sesuatu Yang Dilakukan Tidak Dimulai Dengan Basmalah Maka Amalan Tersebut Adalah Tidak Sempurna Amalan Tersebut Adalah Ganjil Maka Seseorang Tidak Aktifitas Baca Basmalah Menyembeli Binatang Baca Bismillah Ibu-ibu Yang Barangkali Mulai Nyapu Mau Buka Pintu Buka Jendela Baca Basmalah Motong-motong Kacang Motong Tahu Motong Ayam Motong Motong Daging Ayam Baca Basmalah Begitu Juga Bapak Bapak Kita Termotor Basmalah Kita Termobil Basmalah Mengangkat Sesuatu Baca Basmalah Dan Disini Allah Menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Zat Yang Maha Ar-Rahman Zat Yang Maha Ar-Rahim Rahman Adalah Kasih Sayang Allah Yang Allah Berikan Berikan Semua Makhluk Allah Mencakup Disana Muslim Mencakup Disana Kafir Mencakup Muslim Ataukah Non-Muslim Maka Apa yang menjadi Kebutuhan Manusia Semuanya Telah Diberi oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makan Yang dimakan Makanan Yang dimakan Muslim Non-Muslim Semuanya makan Minuman Yang diminum Semua Mengkonsumsi Minuman Dan bahkan Kadar tubuh manusia Banyak minumnya Banyak airnya Maka Muslim Ataukah Non-Muslim Semuanya Butuh Minuman Maskan Tempat Tinggal Tempat Tempat Tinggal Maka Tempat Tinggal Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Kepada Seluruh Manusia Muslim Ataukah Non Non-Muslim Alibas Ataukah Malbas Pakaian Muslim Ataukah Non-Muslim Semuanya Berpakaian Hanya disana Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kemuliaan Untuk mereka Kaum Muslimin Lagi-kaum Laki-laki Tadkala Berpakaian Menutup Aurat Menutup Aurat Aurat Laki-laki Penas Surati Ila Rukbah Aurat Kaum Laki-laki Itu Antara Pusar Sampai Lutut Adapun Wanita Muslimah Maka Anggota Badannya Adalah Aurat Rasulullah S.W. Pernah Memberikan Pernyataan Kepada Asma Ilaha Waha Kecuali Anggota Ini Dan Ini Maka Rasulullah S.W. Memberikan Isyarat Yaitu Kedua Telapak Tangan Dan Wajah Sekalipun Di sana Ada Juga Yang Memberikan Suatu Pernyataan Semua Anggota Badan Wanita Adalah Aurat Termasuk Tangan Dan Kakinya Maka Allah S.W.T Zat Yang Maha Ar-Rahmah Bagaimana Kadangan Non-Muslim Makan Non-Muslim Mereka Pun Berpakaian Mereka Pun Berpakaian Dan Sebagai Seorang Muslim Hendaknya Perpenampilan Selayaknya Pakaian Seorang Muslim Sebagai Seorang Muslimah Maka Hendaknya Berpakaian Layaknya Seorang Muslimah Rasulullah S.W.T. bersabda Mantashabbah Biqaumin Fahuwa Minhum Barang Siapa Yang Menyerupai Suatu Kaum Maka Dia Bagian Daripada Mereka Mantashabbah Biqaum Barang Siapa Yang Menyerupai Suatu Kaum Maka Seorang Muslim Harus Berpenampilan Muslim Rasulullah S.W.T. bersabda Rasulullah S.W.T. bersabda Tidak Akan Masuk Surga Siapa Saja Yang Terbesit Di Dalam Sanubarinya Sedikit Rasa Sombong Maka Ada Seorang Yang Memberikan Suatu Pertanyaan Memberikan Suatu Pernyataan Ya Rasulullah Rasulullah Inna Rajula Yuhibbu Ayakuna Thawbuhu Hassanan Wa Na'luhu Hassanatan Wai Nabi Allah Sesukurnya Kami Wai Nabi Allah Sesukurnya Di antara Kami Wai Nabi Allah Sesukurnya Ada Seorang Laki-laki Pada Dasarnya Laki-laki Ya Rasulullah Inna Rajula Sesukurnya Seseorang Suka Jika Memiliki Pakaian Yang Bagus Dan Memiliki Sandal Yang Mengkilat Memiliki Sandal Yang Rapi Sandal Yang Bagus Maka Rasulullah Bersabda Inna Allah Jamilun Yahib Jamal Allah Itu Indah Dan Mencintai Keindahan Dalam Artian Seseorang Berpakaian Yang Bagus Bukanlah Kesombongan Seseorang Memakai Sandal Yang Mengkilat Sepatu Yang Mengkilat Karena Disemir Atau Kesejenisnya Bukan Termasuk Daripada Kesombongan Apakah Itukah Hakikat Sombong Rasul Bersebda Al-Qibru Batarul Hak Yang Namanya Kesombongan Adalah Seseorang Menolak Kebenaran Wawom Tunas Dan Tahkirunas Merendahkan Manusia Maka disini Islam memberikan pernyataan Perpakaian Perpakaian yang baik Laki-laki Perpakaian yang Yang baik Perempuan Perpakaian yang Yang baik Ada Sebagian Kaum Muslimin Kadang Perpenampilan Seperti penampilan Non-Muslim Apa yang Dilakukan oleh Non-Muslim Itu Kadang Diikuti Yang Saya Katoi Suek Suek Sudah Kelanan Hasilnya sudah Bagus Diambil Silet Dibuat Sobek-sobek Dikit-dikit Bagian lutut Dibuat Sobek-sobek Dikit Bagian Belakang Non-Muslim Yang Melakukan Orang Muslim Kadang Ikut-ikutan Kadang Rambutnya Mohon maaf Dismir Kiri-kanan Cepak Sini Pemanjang Tinggi Panjang Itu Dipotong Kasih lem Jadi Kemoceng Jadi Sulak Siapa yang Melakukan Non-Muslim Muslim Kadang Ikut-ikutan Ikut Ikut-ikutan Jangan sampai Kita punya Anak Jangan sampai Punya Keluarga Jangan sampai Punya kerabat Ngikuti Budaya Orang-orang Barat Rasulullah S.W. Suatu saat Pernah Bersabda Sungguh Kalian Waikou muslimin Akan Mengikuti Apa yang Menjadi Kebiasaan Umat Terdahulu S.W. T.W. Satu Hasta Demi Satu Hasta Satu Jengkal Demi Satu Jengkal sekiranya kalian memasuki sekiranya mereka memasuki lubang biawak pun ini saya kalian akan mengikuti mereka mohon maaf Rasul mengungkapkan dengan sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak dob itu kadal padang pasir bagaimana rumahnya belok-belok maka Rasul menyebutkan sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun maka akan diikuti oleh sebagian kaum muslimin para sahabat pun bertanya apakah yang kau maksud umat ini akan mengikuti sebagian tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani maka Rasul bersabda Faman kemudian siapa lagi kalau bukan mereka tapi kita lanjut maka Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang Allah SWT berikan kepada muslim ataukah non-muslim bahkan hewan bahkan hewan hewan pun memiliki hak apa yang menjadi ketentuan Allah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim adalah kasih sayang dan dia Allah SWT adzat yang maha penyayang dan sungguh rahmat Allah sangat luas maka dikatakan Rabbana wasi'ta kula syai'in rahmatan wa ilma wahirab kami wasi'ta kula syai'in ne'mat dan wasi'ta kula syai'in rahmatan wa ilma rahmat ilmu adalah meliputi segala sesuatu rahmat Allah ilmu Allah meliputi segala sesuatu Rabbana wasi'ta kula syai'in rahmatan wa ilma dalam artian rahmat Allah ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan Allah menyebutkan wakana bil mu'minina rahima wakana bil mu'minina rahima dan dialah Allah SWT adzat yang memiliki kasih sayang terhadap mereka orang-orang yang beriman maka diantara bentuk sifat yang dimiliki oleh Allah adalah ar-rahim dan Allah SWT memiliki kasih sayang terhadap mereka orang-orang yang beriman ikhwan akhwatullah rahima kumullah sungguh rahmat Allah sangatlah luas suami menyayangi istri itu adalah kasih sayang istri istri hormat pada suami sayang sama suami maka itu adalah bagian daripada rahmat Allah seringkali dan saya kalau ibu-ibu lagi pada arisan itu kalau saya sudah selesai arisan ibu-ibu pada pulang sambil membawa kotak snek kotak snek itu isinya makanan dia mau makan lemper kadang ingat ibunya mau makan roti ingat suaminya mau makan jajanan yang lain ingat anaknya kapan dia mau makan waktu pas arisan tapi semuanya kemudian dibawa pulang kenapa kasih sayang kepada suaminya kasih sayang kepada ibunya kasih sayang kepada ayahnya kasih sayang kepada anaknya maka sungguh diantara kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang mu'min patut kita syukuri dan Allah menyebutkan dan dikatakan innahum bihim ra'ufurrahim innahubihim ra'ufurrahim disebutkan di dalam surat atau ayat 117 sesukunya dia Allah s.w.t dengan mereka orang-orang yang beriman ra'uf rahim memiliki kedekatan memiliki kasih sayang memiliki cinta kasih maka rasulah s.w.t suatu saat pernah bersabda ar-rahimuna yarhamuhum rahman ar-rahimuna sesukunya orang-orang yang memiliki kasih sayang yarhamuhum rahman akan dikasih sayangi oleh Allah irhamu manfil ar-ri hendaknya kalian memiliki kasih sayang kasih sayang lah kalian semuanya kepada siapa saja yang berada di muka bumi yarhamukum manfis sama ini saya Allah s.w.t zat yang berada di langit akan memberikan kasih sayang dan dikatakan bahwa saja Allah s.w.t zat yang memiliki langit zat yang memiliki bumi maka Allah menyebutkan rabbi samawati wal ardi wama baynahumar rahman masha'Allah diyalah Allah s.w.t zat pemilik langit diyalah Allah s.w.t zat pemilik bumi wama baynahumar dan apa yang berada diantara keduanya maka langit adalah miliknya Allah apa yang berada di atas muka bumi antara bumi dan langit semuanya adalah miliknya Allah bulan miliknya Allah rembulan miliknya Allah matahari miliknya Allah bintang-bintang miliknya Allah semua yang berada di daratan pepohonan dengan berbagai macam namanya tanaman dengan berbagai macam namanya sayuran dengan berbagai macam namanya hewan dengan berbagai macam bentuknya semuanya adalah milik Allah perhatikan memberikan petunjuk bagaimana cara makan dengan menggunakan tangan kanan otak instruksi oh ini makanan enak otak memberikan instruksi ini makanan sehat maka otak pun berkata kepada tangan wahi tangan ambillah begitu diambil otak memberikan instruksi lagi angkat makanan pun diangkat tangan kanan otak berkata kepada mulut wahi mulut bukalah subhanallah maka mulut pun mulai membuka begitu makanan sudah di tangan otak berkata kepada tangan wahi tangan doronglah masukkanlah ke mulut masya Allah begitu sudah sampai ke mulut otak berkata kepada rahang gigi gigitlah subhanallah begitu sudah digigit otak berkata lagi kunyahlah masya Allah pun dikunyah sudah waktunya lembut dikatakan lagi telanlah subhanallah lihat itu kalau bukan kasih sayang Allah tidak mungkin kalau bukan karena kasih sayang Allah maka seorang laki-laki hendaknya sayang kepada istrinya kalau laki-laki mau marah sama istrinya lihatlah dari belakang tetap istrinya makan mesakih orang jawa bilang mesakih hanya untuk menguatkan badan saja harus makan begitu juga seorang istri tetap kalau lagi marahan sama suami kalau mau marah sama suami lihat setelah suami makan lihat dari belakang masya Allah meseh jangan dimarahi suami jangan dimarahi istri kasihan dan Rasulullah menyebutkan la yufriku mu'minun mu'minadan tidak pantas seorang mu'min menceraikan istrinya tidak pantas seorang mu'min membenci perilaku istrinya kemudian dia menceraikannya sekiranya laki-laki ini menjumpai ada perilaku buruk yang menempel pada istrinya Radiyaminah Akhar maka ingat disana banyak perilaku banyak perangai baik yang nempel pada istri yang menyertai istri yang dengannya seorang suami sadar diri oh istriku punya kekurangan ini dan kebaikannya ternyata jauh lebih banyak subhanallah maka disitu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah dan di Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha ar-Rahman disebut ar-Rahman di al-Fatihah disebut ar-Rahman di dalam basmalah dan di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala kadang menyebut ar-Rahman atau ar-Rahim dengan beberapa berapa penyertaan contoh al-Azizu ar-Rahim di Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa zat yang maha pemurah al-Ghafuru ar-Rahim dan di Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun ar-Rahim zat yang maha penyayang al-Baru ar-Rahim di Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha al-Baru al-Baru zat yang maha baik Allah zat yang maha baik ar-Rahim zat yang maha kasih sayang subhanallah kebaikan Allah sangatlah luas kita punya suami diantara bentuk kebaikan Allah kita punya istri bentuk kebaikan Allah kita punya anak maka itu adalah rahmah maka sering kita dengar pada acara walimahan itu sering dibawakan suatu ayat wa min ayatihi dan diantara tanda diantara tanda kebasaran Allah 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 menciptakan kalian dan menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian bagaimanakah sesudah laki dan perempuan menikah maka disana laki-laki begitu menikah langsung memiliki gelar laki-laki gelarnya suami perempuan gelarnya istri maka ada suami istri saat kala belum menikah memiliki status yang berbeda laki-laki sudah menikah oh Alhamdulillah apa statusnya oh dia suaminya si fulana tapi laki-laki belum menikah siapa itu itu mas fulan itu itu abang fulan status perjaka joko tapi kadang sekarang kita jumpai beda dulu biasanya status perjaka kadang sekarang kita jumpai tidak kawin tidak kawin beda kawin atau tidak kawin ini perjaka laki-laki perempuan perawan perawan ataukah gadis begitu menikah langsung punya status suami istri Allah firmankan wajala bainakum mawadah sesudah laki perempuan itu menikah maka statusnya adalah suami istri Allah ungkapkan wajala bainakum mawadah dikatakan di dalam Al-Quran sesudah laki-laki perempuan itu menikah maka disana ada asakina disana ada tumaknina ketenangan kemudian Allah firmankan laki-laki perempuan begitu menikah maka disana ada mawadah al-imam ibnu jarir atau bari tatkala menafsirkan adalah al-jima' itu hubungan suami-istri hubungan suami-istri warahmah maka yang dimaksud rahmah adalah munculnya anak yang dimaksud rahmah adalah anak maka dikatakan Rasul bersabda inna uladakum min kasbikum sesungguhnya anak kalian itu adalah hasil usaha kalian Allah memberikan kepada kita pernyataan warahmati wasiat kula shayi warahmati wasiat kula shayi dan rahmatku meliputi segala sesuatu di zaman Rasulullah s.a.w. ada seorang Badu ada seorang Arobi ada istilah Arob itu Arob Arobi itu orang Arob gunung datanglah orang gunung datanglah orang Arob gunung Arobi Arob terhadir orang yang tinggal di kota kalau Arobi itu adalah orang Arob gunung orang yang tidak berpendidikan saat kala datang orang Arob gunung di Masjid Nabawi tiba-tiba yang waktu itu Rasulullah s.a.w. sedang para sahabatnya dikagetkan dengan hadirnya orang Arob gunung dan orang Arob gunung ini pipis di salah satu sudut masjid kemudian Rasulullah s.a.w. melarang para sahabatnya saat kala para sahabat mereka hendak memutus laki-laki yang sedang pipis ini hendak memberhentikan laki-laki yang pipis ini bahkan sebagian ada yang mengganggu ataukah memukulnya maka Rasulullah s.a.w. bersabda da'u wala tazrimuh biarkan dia selesai dari pipisnya wala tazrimuh dan jangan kalian mengganggunya subhanallah bagaimana Rasulullah s.a.w. memiliki kasih sayang kepada orang yang tidak memiliki pendidikan ini datang ke masjid dia pipis tentunya hikmah besar dibalik kenapa laki-laki ini kok tidak boleh diberhentikan dari pipisnya tentunya salah satu diantara penjelasan para ulama sekiranya laki-laki ini ngempet pipis karena sudah keluar dari pipisnya pipisnya sudah keluar separuh sudah keluar sebagian kok ternyata ditahan maka akan muncul penyakit pada badan hikmah yang lain sekiranya laki-laki ini diganggu maka pipisnya akan ke kanan dan ke mari sehingga najis pun akan tersebar di masjid begitu sesudah selesai dari pipisnya maka Rasul S.W. memerintahkan sahabatnya untuk mengambilkan air satu ember kemudian sesudah itu disiramkanlah air satu ember tersebut di tempat pipis orang badui ini yang tentunya waktu itu masjid nabawi keadanya masih pasir tidak seperti sekarang sekarang sudah bersih sekarang sudah luar biasa keramikan granitan mewah masjid nabawi di zaman sekarang di zaman Rasul S.W. masih sederhana masjid apakah kata orang badui ini badui ini berkata kepada Rasul yang didengar oleh para sahabatnya apakah kata orang badui ini Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarhamma ana ahada Allahumma ya Allah irhamni rahmatilah aku perhatikan bagaimana orang badui ini berdoa Allahumma rahamni wa muhammadan ya Allah rahmatilah aku dan rahmatilah muhammad ini tapi Allah khairul khalqi lil khalqi orang yang terbaik diantara manusia yang ada orang yang terbaik di dalam memberikan pendidikan kepada semua orang yang ada wala tarhamma ya Allah jangan engkau rahmati siapapun yang berada di dunia ini kecuali kami berdua apakah sabda nabi maka rasulullah sallallahu bersabda bersabda la tuhajir wasiat janganlah engkau membatasi rahmat Allah yang luas itu menjadi sempit la tuhajir wasiat jangan engkau membatasi rahmat Allah yang luas menjadi sempit maka disinilah sesuai dengan firman Allah warahmati wasiat kulasyai dan rahmatku meliputi segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala firmankan bisa dibuka di alaman dua lima kata barabbukum ala nafsihi ar-rahma rob kalian Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala zatia maha ra'ufurrahim maka dikatakan wallahu ra'ufum bil'ibad Allah subhanahu wa ta'ala sangat memiliki kasih sayang terhadap hambanya maka diantara bentuk kasih sayang Allah untuk manusia tidak hanya manusia diciptakan oleh Allah tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada manusia panca indera diantara bentuk kasih sayang Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala gunakan manusia panca indera yang dimiliki manusia untuk digunakan sebagaimana semestinya sebagaimana Allah telah berikan kepada manusia berbagai macam kemudahan kebutuhan yang mestinya harus dia dapat bentuk rahmat Allah maka diutusnya para rasul dan ini adalah yang terbesar diantara bentuk rahmat Allah yang besar adalah diutusnya para rasul Allah maka sering kita mendengar pencerama berkata Alhamdulillah iladhi hadana lihada mah suci Allah that yang telah memberikan kepada kami petunjuk wa makuna linah tadia lawla an hadana Allah dan sungguh kami tidak bakal mendapatkan petunjuk sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memberikan petunjuk maka sering juga kita dengar Alhamdulillah iladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq subhanallah perhatikan Alhamdulillah iladhi biarlah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berat untuk kita puji Alhamdulillah iladhi arsala rasulahu segala puji dan syukur hanya melik Allah zat yang telah mengutus rasulnya bilhuda dengan petunjuk wa dinil haq dan dengan agama yang penuh dengan kebenaran Masya Allah jadi diantara yang patut kita syukuri adalah Allah menetapkan kasih sayang itu atas dirinya maka dikatakan kata barab hukum ala nafsihi ar-rahmah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas dirinya yaitu kasih sayang maka Allah menyebutkan wahuwa al-ghafuru ar-rahim dan dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha ghafur zat yang maha pengampun Nabiullah Nuh alaihissalam berkata faqultus takfiru rabbikum innahu kana ghaffara hendaknya kalian memohon kepada Allah karena sesungguhnya dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun di ayat lain Allah menyebutkan fasabih bihamdi rabbika was takfir fasabih hendaknya engkau mengakungkan Allah memuji Allah membaca subhanallah membaca alhamdulillah fasabih bihamdi rabbik dengan memuji Allah was takfir dan memohon lah ampun kepadanya innahu kana tawwaba sesungguhnya dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun dan menerima tawbad innahu kana tawwaba dan dikatakan disini kata barabb hukum ala nafsih rahmah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas dirinya kasih sayang disebutkan di dalam suatu hadis Umar ibn Khattab radiyallahu anahu anahu qala qadima ala rasul illahi sallallam bisabi fa'idha imra'atun minasabi tabtagi idha idha wajadat sobian fisabi akhodtuhu idha wajadat sobian fisabi akhodatuhu fa'al sakotuhu bibatniha wa ardu'atuhu faqala lana rasul sallallam ataruna hadil marah torihatan waladaha finnar kulnala wallah yatakdiru ala allat tutrihahu faqala rasul sallallam lillahi arhamu bi'ibadihi minahadihi biwaladihah dikatakan di dalam suatu hadis dari Umar ibn Khattab radiyallahu anahu ada anak kecil yang di hadirkan kepada rasul sallallam dan anak kecil ini adalah tawanan fa'idha amratu minasabi tabdagi maka nabi dan para sahabatnya dikagetkan dengan hadirnya seorang wanita dan wanita ini mencari keberadaan anak tersebut saat kala anak tadi dijumpai oleh ibunya maka ibunya langsung mengambilnya dari nabi kemudian kemudian sasura itu anak kecil tadi pun didekapnya kemudian anak tadi pun akhirnya disusuinya fakal lalana rasulullah maka rasulullah sallallam pun berkata kepada kami bagaimanakah menurut kalian apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke neraka kami mengatakan tidak rasulullah sallallam bersabda bagaimanakah menurut kalian apakah mungkin ibu anak ini melemparkan anaknya ke api kami semuanya mengatakan tidak padahal dia mampu mampu untuk tidak melakukannya fakal rasulullah sallallam maka rasulullah sallallam bersabda lillahi arhamu bi'ibadihi min hadihi bi waladihah sungguh Allah s.w.t sangat memiliki kasih sayang melebihi kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya subhanallah maka disinilah diantara bentuk sifat Allah adalah ar-rahmah kasih sayang dan Allah menyebutkan fallahu khairun hafidha wahuwa arhamur rahimin maka dia Allah s.w.t sebaik-baik penjaga dan dia Allah s.w.t adalah zat yang maha penyayang diantara para penyayang tentunya di ayat yang barusan kita baca disebutkan di dalam surat yusuf nabi yusuf berkata fallahu khairun hafidha dan dia Allah s.w.t sebaik-baik penjaga sebaik-baik penjaga maka kita ini sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga apa yang menjadi ketentuan Allah Rasul bersabda ikhfadillah hayahfadta jagalah Allah nisya Allah s.w.t akan menjaga Anda dengan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah ikhfadillah hatta jiduhu tujahaka sekiranya engkau menjaga Allah nisya Allah akan engkau jumpai di depan engkau wa'idha sa'alta fas'alillah jika engkau meminta sesuatu maka mintalah Allah wa'idha sa'alta fas'ta'in billah sekiranya engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah sungguh Allah s.w.t adhat yang maha penolong tiap hari kita berdoa dan berkata iyaka na'budu wa'iyaka nasta'in hanya kepada engkau ya Allah kami ini menyembah dan hanya kepada engkau pula lah ya Allah kami ini meminta pertolongan dan dialah Allah s.w.t adhat yang maha sami'u doa adhat yang maha mendengar doa Allah firmankan wa'idha sa'alaka ibadia anni fa'inni qorib wa'i muhammad sekiranya ada hambaku yang bertanya kepada engkau tentang aku fa'ini qorib maka ketawilah aku sangat dekat dengan hamba uji budak wa tada'i dada'an aku akan memberikan apa yang diminta oleh hamba tatkala hamba itu meminta kepadaku maka hendaknya mereka pun datang kepadaku mengijabai melaksanakan apa yang menjadi perintahku dan perimanlah mereka kepadaku yang dengannya sekiranya mereka melakukan semoga Allah SWT akan memberikan kepada mereka petunjuk kita cukupkan sekian terima kasih atas perhatiannya untuk ikhwan akhwan semuanya monggu sekiranya mau ada pertanyaan yang mau disampaikan masih ada waktu lima menit silahkan terima kasih Tafadol para jemaah untuk yang ingin bertanya bisa melalui WA atau di kolom chat terima kasih tolong ini ada pertanyaan dari WA silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz bagaimana menyikapi musibah yang datang kepada setiap manusia tentang rahmat Allah itu sendiri Ustaz agar orang yang menerima musibah ini tidak bersuudan kepada Allah baik ikhwan afatullah rahmat Allah tentunya bagaimanakah kita menyikapi musibah disebutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala nabluwanakum bishai'i minal khuf wala nabluwanakum maka disini ada beberapa penjelasan wala nabluwanakum bishai'i minal khuf sungguh kami akan menguji kalian sedikit rasa takut wala nabluwanakum bishai'i menunjukkan keamanan yang kita dapat ketenangan yang kita peroleh jauh lebih banyak karena Allah mengungkapkan ujian itu dengan bishai'i sedikit minal khuf sedikit rasa takut kadang ketakutan itu macam-macam maka saat kita berbicara khuf disini adalah takut berperang takut berperang takut ketemu musuh khawatir dengan kekhawatiran macam-macam kami juga akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar sedikit rasa lapar maka lapar itu macam-macam bisa jadi lapar karena tidak ada makanan bisa jadi ada makanan tapi tidak punya uang untuk membeli bisa jadi punya makanan ada makan ada uang bisa membeli tapi dokter tidak membolehkan dan ini banyak bisa jadi seseorang punya duit dokter membolehkan ada makanan yang dibeli tapi tidak nafsu tidak nafsu kadang terjadi kami akan uji kalian dengan sedikit harta bahkan akan berkurangnya jiwa berkurangnya buah-buahan sebagian ulama termasuk alimam syafi'i menuturkan meninggalnya anak dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berlaku sabar kalau mereka mendapatkan musibah mereka mengucapkan kita semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya akan dikembalikan kepadanya dan kalau kita menjumpai musibah bagaimana menyikapinya maka jika itu musibah itu menimpa kepada orang kafir maka itu adalah adat jika musibah itu menimpa kepada non-muslim maka itu adalah adat tapi jika musibah itu menimpa kepada seorang muslim maka kita khusnudan kepada Allah memiliki praduga yang baik memiliki prasangka yang baik diantaranya adalah Allah Allah berharap dengan musibah tersebut kita akan dinaikkan derajatnya khusnudan kepada Allah dengan musibah tersebut Allah akan memberikan ampunan dosa maka seorang muslim tak gala mendapatkan musibah hendaknya rida dengan ketentuan Allah dan disinilah ingat seorang muslim bahwasannya Rasulullah bersabda tidak ada yang bisa mengangkat takdir kecuali doa maka kita banyak berdoa sebelum musibah itu datang ke kita maka hendaknya banyak berdoa Rasulullah bersabda sembuhkan penyakit yang kalian derita dengan cara bersedekah sembuhkanlah penyakit yang kalian derita dengan cara bersedekah kita bersedekah kita pun berusaha untuk bersedekah jangan sampai kita ini kena penyakit dulu baru bersedekah sebagaimana dengan bersedekah itu bisa menyembuhkan penyakit sebagaimana pula dengan sedekah itu bisa menolak balak maka demikian seorang muslim banyak melakukan ketaatan banyak melakukan amal Allah firmankan ikutilah perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan perbuatan baik tamhuha nisya Allah akan menghapus kejelekan dan keburukan tersebut maka seorang mu'min mendapatkan musibah jika musibah itu telah datang maka ridha dengan ketentuan Allah ridha dengan ketentuan Allah jika seseorang ditanya dengan musibah yang dia derita maka dia berdoa memuji kepada Allah Alhamdulillah Alakulihal segala puji dan syukur hanya milik Allah dalam keadaan apapun Rasulullah SAW bersabda sungguh menakjubkan urusan yang diderita sungguh menakjubkan urusan yang dilalui oleh seorang mu'min sekiranya dia mendapatkan suatu hal yang menyenangkan maka dia pun bersyukur kepada Allah dan itu adalah terbaik baginya sekiranya dia mendapatkan suatu hal yang menyedihkan sabar maka dia pun berlaku sabar maka itu adalah terbaik baginya Rasul menutup hadisnya hal ini tidak bakalan melekat hal ini tidak bakalan terjadi kecuali pada seorang mu'min nas'alullah lana walakum assalamah wa taufid demikian kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang maturun atas segala perhatiannya lain waktu insyaallah kita sambung lagi ada hal-hal yang kurang perkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri dan kami sampaikan kepada kami berikan kepada membawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz bisikullah khair atas jawaban yang telah diberikan semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para jemaah dan kami sampaikan bisikullah khairan kati roh kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semoga kami semua bisa menjalankan apa yang telah kami dapatkan di kehidupan sehari-hari mari kita dengan doa kakafratul majelis subhanak Allah wa'alaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh